Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa kecelakaan maut kembali terjadi di jalur lintas barat Sulawesi. Kali ini sebuah mobil pickup menabrak seorang pengendara motor yang muncul dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, satu orang tewas di tempat, sedangkan dua orang lainnya mengalami luka parah. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di jalur lintas barat Sulawesi, tepatnya di Desa Bonebone, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebuah mobil pickup bermuatan ikan menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengat. Kecelakaan bermula saat mobil pickup bermuatan ikan yang dikemudikan zair melaju kencang dari arah utara menuju kota Polewali. Namun saat bersamaan muncul pengendara sepeda motor berboncengan dari arah berlawanan. Sang pengemudi mobil yang diduga kaget dan dalam kondisi mengantuk, kemudian kehilangan kendali dan menabrak pengendara motor tersebut hingga terpental sejauh 10 meter. Akibat kejadian ini, satu orang pengendara sepeda motor yang diketahui masih berstatus pelajar tewas di tempat. Sedangkan rekannya dan supir mobil pickup mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selain menabrak pengendara bermotor, mobil naas ini juga sempat menabrak pagar rumah milik warga. Kasus kecelakaan ini sendiri masih dalam penyelidikan petugas Satuan Lalu Lintas Polres Polewali Mandar, sementara korban yang tewas langsung dibawa ke rumah duka. Dari Polewali Mandar, Huzer Zainal Ainews melaporkan.